Intro Halo dan selamat datang di Countex Podcast Podcast yang membahas mengenai dunia perpajakan dan akuntansi Nanti sama saya, Pan Haryanto, dan rekan saya, Angelin Grace Wysai Hari ini kita akan membeda tentang biaya bunga yang sering menjadi perdebatan Apakah biaya bunga ini boleh menjadi pengurang dalam pajak atau biasa kita sebut deductible expense? Intro Nah, menurut Valen gimana? Nah, kalau berdasarkan yang aku baca di Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1 Biaya bunga itu termasuk dalam biaya yang dapat menjadi deductible expense Tapi kamu penasaran gak, Angel? Kalau misal dampaknya itu gimana kalau misal biaya bunga ini tidak boleh dijadikan deductible expense? Good question, Valen. Daripada kita semakin bingung nih Bagaimana kalau kita langsung saja mendatangkan beberapa narasumber kita? Wah, jadi penasaran nih siapa yang narasumber kita Nah, dengan dengar yang kita undang ini orang-orang yang penting semua gitu lah, Angelin Benar banget, Val. Di sini kita akan bagi menjadi dua sesi Sesi pertama kita akan mendatangkan Kak Aurelia sebagai business owner dan Kak Michellein sebagai investor Dan di sesi dua kita akan mendatangkan narasumber yang tidak kalah penting yaitu yang pertama Pak Kris sebagai perwakilan petugas pajak dan Kak Lisa sebagai perwakilan bank Sepertinya para pendengar sudah gak sabar nih Valen. Gimana kalau kita langsung aja mulai dari Kak Aurelia dan Kak Michellein? Selamat siang Kak Aurelia dan Kak Michellein Siang Siang Nah, pertama-tama mau tanya nih, menurut pandangan Kak Aurelia sebagai business owner setuju gak kalau biaya bunga tidak boleh dijadikan beban pajak? Oke, sebenarnya tadi aku ya sebagai business owner, of course aku gak setuju dong 100% nih gak setujunya Wah, menarik nih. Kenapa ya gak setuju? Oke, jadi pertama-tama aku jelasin dulu ya kalau dalam pendidikan sebuah perusahaan kan tentunya kita membutuhkan modal yang besar Nah, dan biasanya nih modal terbesar aku tuh adalah melakukan pinjaman di bank Dan misalnya kita melakukan pinjaman di bank tentunya kita kan harus membayar biaya bunganya setiap bulan dan itu nominannya gak kecil dong Oh, I see. Berarti beban bunga itu dapat menjadi biaya besar yang mempengaruhi profit perusahaan dong? Iya, sebenar banget. Nah, kalau misalnya nih biaya bunganya gak bisa dibebankan seperti katanya Angel tadi Makanya kan perusahaan yang harus menanggung biaya tersebut gitu Dan kita gak mendapatkan manfaat dalam pengurangan pajak gitu ya kan Nah, dengan kata lain itu akan mengurangi profit perusahaan Dan yang aku takutkan lagi itu akan mempengaruhi nilai perusahaan geribannya dan juga potensi dalam perusahaan itu mendapatkan profit seperti itu Wah, menarik ya dari insight dari Kak Aural Next, kita move kepada perspektif dari investor Bagaimana tanggapan Kak Michelin? Nah, kalau misalnya dari aku sendiri nih ya Kan, seperti yang kita ketahui harga saham itu memang tidak ditentukan berdasarkan perlakuan beban bunga ya kan Dan juga seperti yang kita tahu semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan Maka pajak yang harus dipayar oleh perusahaan juga otomatis lebih tinggi kan ya kan lebih besar Nah, tapi kalau dari sudut pandangku sebagai investor Apabila aku invest di satu perusahaan yang memiliki utang sangat besar Tentu saja maka pepagang sahamnya juga akan mengalami kerugian Apalagi kalau misalnya biaya bunganya tidak bisa dikurangkan dengan pajak Padahal kalau aku baca-baca nih Tidak semua perusahaan yang membeli hutang tinggi adalah perusahaan yang buruk gak sih? Iya, benar banget Banyak loh kayak perusahaan yang memiliki hutang yang sangat besar Tapi performanya tuh sangat bagus sampai memikat hati kita para investor gitu Ya, benar juga ya Jadi kayak love and hate relationship gitu Betul banget Berarti Kak Aurel dan Kak Michelin ini sama-sama gak setuju ya Kalau biaya bunga ini gak bisa jadi pengurang pajak Kalau aku sih gak setuju banget sih Tapi mungkin Aurel mau suka gitu ya Gak mungkin, aku tadi udah bilang 100% deh gak setuju juga nih Oke, oke Banyak insight nih Valen yang kita dapatkan dari sesi pertama hari ini Thank you banget ya Kak Aurel dan Kak Michelin atas waktunya Sama-sama Ya tentu saja keseluruhan kita gak berhenti di sini Karena habis ini ada sesi 2 bersama Pak Chris dari Perwakilan Pajak Dan Kak Lisa dari Bank Stay tune guys Oke, welcome back to Countex Podcast Jadi kita akan langsung masuk ke sesi 2 bersama Pak Chris sebagai Perwakilan Pertugas Pajak Dan Kak Lisa sebagai Perwakilan Bank Selamat siap Pak Chris dan Kak Lisa Nah, sesi pertama tadi kami sudah berbincang-bincang tentang beban bunga dengan owner dan investor Sekarang kita ingin tahu nih, dari perspektif Bank menurut Kak Lisa sebagai Perwakilan Bank, bagaimana tanggapannya? Ya, jadi menurutku dalam serta bank, beban bunga itu menjadi salah satu komponen biaya operasional utama bagi bank Karena bank mendapatkan keuntungan dengan mengawarkan pinjaman dan nantinya akan dilakukan pembebanan atas pinjaman tersebut Jadi kalau beban bunga menjadi non-deductible expense, tentunya akan membuat bank harus membayar biaya pajak yang dibayarkan lebih tinggi Oke, lalu bagaimana dampak signifikan yang terlihat jelas bagi bank jika beban bunga menjadi non-deductible expense? Tentunya hal ini akan menimbulkan penurunan pendapatan bank, lalu adanya resiko terhadap perubahan suku bunga Jadi misalnya kalau suku bunga naik, maka akan membuat beban bunga meningkat Sementara pendapatannya itu akan tetap stabil atau bahkan menurun Kemudian terjadi penurunan pekerjaan investor dan nasabah Karena resiko yang terkait dengan beban bunga bank tidak terkendali Terus munculnya potensi kerugian membuat bank tidak dapat mengelola resiko terhadap situasi tersebut Baik, karena tadi sudah disebutkan dampak-dampaknya Aku jadi penasaran sama kata-kata di awal tadi tentang membayar biaya pajak yang lebih tinggi Kira-kira konsekuensi yang timbul bagi bank apa sih? Jadi karena bank harus membayar pajak yang lebih tinggi Maka akan ada konsekuensi atas resiko-resiko tersebut Dan itu akan sangat berdampak Seperti dalam kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban keuangan Atau memenuhi persyaratan pemodalan Wah, sangat beresiko ya berarti jadinya kalau seperti itu Nah, kalau di preview lagi nih, Angel Tadi dari pandangan owner, investor, dan bank Aku bisa nangkep bahwa hal ini itu akan merugikan sektor mereka ya Benar Valen, tapi kita belum mendengar dari perspektif perakilan pajak Gimana menurut Pak Kris, apakah biaya bunga kalau dihilangkan akan berdampak bagaimana? Kalau dari sudut pandang kami sebagai petugas pajak, itu sangat penting Benar Valen, ternyata akan menguntungkan pihak negara apabila terdapat pengilangan pengurangan pajak atas biaya bunga Benar, karena dapat membuat penerimaan kas negara menjadi lebih besar Ya juga, tapi kalau misal dari sudut pandang wajib pajak itu gimana? Kalau dari sudut pandang wajib pajak itu berdapat negatif sih Dari para wajib pajak akan melakukan banyak yang melakukan tax avoidance Bahkan sampai melakukan tax evasion Nah, benar berarti bagi owner, investor, dan bank itu ditakutkan akan melakukan hal tersebut ya Oke, setelah mendengar percakapan yang terjadi yaitu perspektif dari beberapa narasumber kita nih Yaitu petugas pajak yaitu Pak Kris, business owner yaitu Ibu Aurelia tadi Investor juga oleh Ibu Mek, Kak Michelle kok jadi ibu ya jadinya ya Dan Kak Lisa dari bank Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah apabila pengurangan pajak atas biaya bunga Jika dihilangkan akan hanya menguntungkan pemerintah Petugas pajak akan menghasilkan pendapatan pemerintah yang lebih tinggi Akan tetapi bagi owner, investor, dan bank akan membuat sektor mereka rugi Dan dapat membuat chaos dunia ekonomi yang ada di negara kita pastinya ya Ya, dan pastinya akan banyak wajib pajak orang pribadi Ataupun wajib pajak badan memilih untuk melakukan penghindaran pajak di Indonesia Nah, maka kesimpulan ini merupakan penutup dari kateks podcast kali ini Thank you Pak Kris dan Kak Lisa atas waktunya Sampai jumpa di lain kesempatan Saya Falan Haryanto Dan rekan saya Angeline Gresa Isa Pamit undur diri dan see you Bye Bye